Jonathan Lotumaina, ayah dari David, menegaskan bahwa tak akan berdamai atas kasus penganiayaan yang menipasang anak. Dia pun mengaku memiliki bukti keterlibatan AGH kekasih Mario dan di sekaligus mantan pacar anaknya. Dia pun tak segan akan menyeret AGH ke penjara. Hal ini disampaikan Jonathan melalui cuitannya pada Senin 27 Februari 2023. Dalam keterangan unggahannya, tim cyber PP Ansari telah mengaku mengumpulkan sejumlah bukti atas keterlibatan AGH dalam kasus yang menimpa putranya. Lebih lanjut, bukti tersebut dikatakannya kini tengah dikumpulkan oleh LBH GP Ansari sebagai dasar laporan polisi. Dirinya pun mengatakan akan segera memberikan kejutan. Sebagai mana diketahui, AGH diduga menjadi pemicu penganiayaan David lantaran mengaku pernah dilecehkan ketika berpacaran dengan korban. Akibat kekerasan yang terima, kini David mengalami luka keparah dan mendapat perawatan intensif. Atas kasus ini, polisi telah menetapkan Mario Dandi sebagai tersangka dan rekannya Sen Lucas. Sementara AGH sendiri sudah diperiksa tiga kali dan masih berstatus sebagai saksi. Kuasa hukum AGH yakni mengata Toding mengatakan kliennya diperiksa selama 4 jam. Sementara itu, Kasumas Polorai, Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan kekasih Mario Dandi Satrio, AGH diperiksa bersama kuasa hukumnya. Secara terpisah, Nurma pun membantah pelindungi AGH karena pihaknya tak segera menetapkannya sebagai tersangka. Pasalnya, jika pihaknya menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa disertai kejelasan, maka akan menuai protes dari pihak yang bersangkutan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!